Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali dengan Pat di Dimni channel kali ini Pat akan bahas materi tentang luas daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan ya matematika SMA kelas 11 ini pertanyaan kiriman pertanyaan seperti ini ya luas daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5 kemudian Y nya lebih kecil sama dengan 3 X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 adalah oke satuan luas ya oke kembang nih ya oke Pat ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya silahkan dinyalakan juga loncengnya untuk kalian supaya dapat terus dapat notifikasi video-video terbaru dari Pat ya oke terima kasih ya oke langsung saja ke pembahasan ya nah disini ada pertidaksamaan ya disini ada ini ya pertidaksamaan ya X tambah Y lebih kecil dari 5 ya kita buat dulu ya di koordinat kaptisius ya kita buat oke koordinatnya ya atau kita buat ini dulu juga boleh ya atau kita buat dulu posisinya ya biasa posisinya gimana kalau X pertidaksamaan nya X tambah Y kita buat pertidaksamaan ini menjadi persamaan dulu ya persamaan linear ya sama dengan 5 ya berarti kalau X nya 0 gitu ya selalu ya oke X nya 0 oke gimana kalau X nya 0 maka X nya 0 nih maka Y nya berapa maka Y nya X nya 0 ya oke 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 kemudian kalau Y nya 0 ya maka Y nya 0 maka X nya ya maka X nya ya maka X nya sama dengan X 0 ini ya maka 5 ya maka 5 maka 5 maka koordinatnya koordinatnya adalah X nya 5 Y nya 0 oke kita buat di apa namanya koordinat kaptisius ya kita buat ini buat sini ya oke kita buat ya dari sininya kemudian sumbu X nya ya sumbu X nya ya sumbu X nya ya sumbu X nya ya oke sumbu X nya ya udah nah berarti kita kita buat ya ininya ya titiknya ya kira-kira ya dimana 0,5 nih 0,5 ya kira-kira 1 ini ya 1,2,3,4,5 ya disini ya sekitar ini ya ini 0 ya ini 0 ya ini 0 ini 5 ya oke berarti titiknya disini ya oke titik 0,5 ya sudah ya sekarang 5,0 X nya 5 Y nya 0 oke kita buat titiknya ya 1,2,3,4,5 kita buat disini ya nah titiknya disini ini adalah 5 ya oke kita buat garisnya ya oh ya ini belum dibuat ya ini Y pasti ya ini X oke nah kita buat garisnya ya garisnya bolehlah disini ya oke kita buat garisnya 5 ke 5 ya oke pas eh belum ya nggak pas ya oke di undo ya kita ulang kita buat garisnya supaya pas nah ini nih pas oke 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 udah ya kira-kira ya udah ini kita buat persamaan apa nih berarti persamaan ini adalah persamaan dari apa garis ini adalah persamaan dari X ditambah Y lebih kecil ya lebih kecil dari 5 ya ini ya lebih kecil ya lebih kecil dari 5 maka yang diarsir kemana nih wilayah yang diarsir adalah ke mana ke bawah ya karena lebih kecil ya harus ke bawah ya harus ke bawah ya oke kita harus ke bawah nih karena lebih kecil ya ke bawah atau ke kiri ya oke kita harus ke bawah oke gitu ya udah terus kemudian kita ada informasi lagi nih ya ada informasi lagi ini Y lebih kecil dari 3 ya kita buat berarti Y lebih kecil dari 3 ya 3 mana 3 1 2 3 sini ya ini 3 berarti berupa garis ya berupa garis kita buat garisnya Y lebih kecil dari 3 ya berarti kita buat garisnya oke garis 3 ya terus ya udah ya lebih kecil ya berarti kalau lebih kecil di bawah ya otomatis ya berarti kalau lebih kecil berarti ke bawah oke ya kita garis ke bawah ya nah ini deh ya kita arsir ke bawah ya lebih kecil karena kan ini kan lebih kecil ya maka ke bawah ya oke maka wilayahnya masuk nih ya nah ini gak usah ya berarti gak masuk ya berarti juga gak masuk nih ya berarti wilayahnya berarti lebih kecil ke bawah ya nah kemudian apalagi ini kita hapus aja nih ini udah gak masuk ya wilayahnya ya karena gak kepilih oleh si Y nya ya oke ini juga gak masuk ya udah ini juga gak lah ke bawah ya ya terus kemudian apa lagi daerahnya apa lagi kemudian kemudian daerah ini ya nah ini X bisa dari 0 ya X bisa langsung aja diarsir ya X lebih besar dari 0 langsung kita arsir aja nah ini ya langsung kita arsir X lebih besar dari 0 ini ya berarti X sana kan X kan lebih besar ke atas ya ke sini ya kanan ya lebih besar dari 0 nah kalau kesana negatif ya lebih besar dari 0 ininya yang bagus nih arsir lagi disini ya ini adalah X lebih besar dari 0 oke sini ya udah ini gak usah ya karena gak pilih terus kemudian apa lagi kemudian Y lebih besar dari 0 berarti ke atas nih Y kan positif ke atas ya kalau bawah negatif ya oke maka wilayahnya adalah yang ini ya Y ke atas ya sip ya berarti wilayahnya mana wilayah yang dimaksud dari pertira saman ini nih ya berarti wilayahnya adalah nah ini berarti ya oke Pak Tarsir ya sini ya sini terus kesini ya terus kesini wah bentuknya apa nih jadinya nih eh maaf ando ya oke oke kita buat lagi ya ini kesini bentuknya trapezium nih ya oke kesini ya dah ya berarti wilayahnya adalah ini wilayahnya ya wilayahnya kita arsir aja ya biar kelihatan ya oke wilayahnya ini wilayahnya ya oke wilayahnya jelas ya berarti bentuknya trapezium bentuknya trapezium berarti ya dah nah kita hitung luasnya katanya nih berapa luasnya berarti kita luasnya ini berapa nih panjang ini berapa panjang dari sini sini 3 ya berarti sini 3 ya dari sini ke sini 3 kemudian dari sini sini 5 ya 5 nah sekarang butuh ini nih sisi sejarnya ya yang pendek ya ini dihapus gak usah ya nah ini sekarang berapa nih koordinat ini berarti ya berarti koordinat ini berapa nih koordinat ini berarti y nya udah jelas ya y nya 3 ya koordinat ini tuh berarti berapa berarti x nya belum tau ya x nya belum tau tapi y nya 3 nah kita masukin ya y nya 3 ya kita berarti gunakan persamaan ini oke oke kalau y nya pada saat y nya 3 pada saat y nya 3 ya sini ya y nya 3 oke kita ganti aja nih nih pada saat y nya 3 kita hapus nih pada saat y nya 3 nah maka x nya berapa gampang ya gampang ya berarti y nya udah ketahuan nih ya y nya 3 y nya 3 ya berarti pada saat y nya 3 oke berarti x ditambah 3 ya y nya kita ganti 3 sama dengan 5 maka x sama dengan 5 pindah ruas ya dikurangi 3 maka x nya sama dengan 2 maka koordinatnya berapa jadinya koordinatnya berarti 2,3 ya nah ini 2 berarti nih nah 2 ya berarti dari sini sini 2 ya oke berarti posisi dia 2 nih sama sini ya oke berarti ukuran ini adalah 2 ah ya trapezium dengan jumlah sejajar 5 ini 2 kemudian tingginya 3 berapa luasnya jadinya berapa luasnya jadinya luasnya adalah oke berapa luasnya jadinya oke luas ya kita hitung luasnya berarti luasnya apa luas trapezium oke berarti panjang ditambah pendek gitu ya dibagi 2 apa panjang pendek apa sisi jajar ini ya sisi jajar maksudnya ya dikali tinggi nah dikali tinggi ya bagi 2 oke panjangnya berapa panjangnya panjangnya 5 nih ya ini panjang nih ini panjangnya gitu ya ini pendeknya ini pendeknya ya nah simulasi jajar ya oke berarti 5 ditambah berapa 2 dibagi 2 dikali tingginya berapa tingginya ini ya tingginya 3 oke tingginya 3 berantakan ya udah dirapiin deh ini patah pos dulu ya ini boleh gak apa-apa diapus dulu nih oke bersama udah ketahuan kan ya biar terus biar rapi ya udah ke sini aja ya oke langsung ke sini deh biar kelihatan ya nah panjangnya tadi 5 ditambah yang pendeknya 2 kemudian dikali tingginya 3 kemudian kita bagi 2 oke hasilnya berapa 5 tambah 2 7 7 kali 3 21 21 bagi 2 berapa 21 dibagi 2 sama dengan 10,5 ya 10,5 satuan luas jadi panjangnya adalah 10,5 ya oke jadi jawabannya ini ya oke 10,5 oke ya oke demikian penjelasan paat yang mudah-mudahan bisa dipahami sekiranya video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe oke sampai ketemu di video-video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.